Halo guys, welcome back to my channel, Yumi Nah, kali ini kita akan memainkan game Jurassic World Operation Genesis Dan ini sudah masuk ke part 3 ya Jadi yang ingin nonton part 2, nanti saya akan berikan link ya di bawah video ini So, sebelum kita mulai, saya mau kasih informasi dulu Sebenarnya sebelum saya membuat video ini, saya sudah merekam di video sebelumnya Tapi di video sebelumnya itu ada kesalahan teknis Yang dimana sebenarnya video sebelumnya itu memperlihatkan misi-misi yang kita jalankan Cuma sayang sekali karena ini adalah gamenya lanjut terus Kita jadi tidak bisa mengulang kembali video tersebut atau mengulang lagi rekaman tersebut So, saya sangat sedih sekali sebenarnya ya Tapi ya sudah, tidak masalah Nah, di video kali ini Mungkin kalian akan heran taman saya sudah banyak perubahan Termasuk jalan ini ya Mungkin kalian tidak kenal ini dimana jika kalian ada yang nonton dari awal So, nanti pada video kali ini Saya akan memperlihatkan misi dan misi yang sudah saya selesaikan Terus bintang sudah, bintang 5 itu ya Kalau kalian bisa lihat di sini Dan saya akan kasih lihat apa yang sudah didapatkan Dan juga saya akan membawa kalian jalan-jalan di taman ini Dan memperlihatkan semua dinosaurus yang sudah kita dapatkan di pulau ini ya Di pulau ini Dan yang terakhir adalah Kita akan melihat animasi-animasi Gimana karnifora Kretosaurus Memangsa herbivora Semoga ada animasi yang bagus So, tanpa menunggu lama-lama lagi Kita langsung saja Memulai dari yang pertama So, let's get out Nah, pertama-tama Saya akan memperlihatkan Apa saja yang sudah saya dapatkan Dari misi-misi yang sudah saya kerjakan Nah, di sini kita bisa melihat Semuanya sudah selesai ya Kemarin itu Video sebelumnya itu Saya sebenarnya Memperlihatkan misi-misi Pertama dari setiap Entertainment dan Security Cuma sayang sekali Sekarang sudah tidak bisa diperlihatkan Padahal seru ya Jadi Di entertainment ini Kita sudah dapatkan Savana Savana ini Bisa dibilang skin ya Skin untuk dinosaurus Kemudian restoran Nanti kita akan lihat Betulnya bagaimana Terus Innovation Store Kita juga akan diperlihatkannya Dan juga Sinoceraptors Saya nanti akan memperlihatkan Sinoceraptors itu yang mana Kemudian di Security Itu kita sudah dapat Tooth hardness 2.0 Itu Untuk kita Genome ya Jadi biar Genome kita bisa lebih bagus lagi Rating dari Jurassicnya itu Dinosaurus Kemudian Skin Tartness Mungkin Skinnya juga ya Saya sudah lupa Terus Kemudian Security Center Nanti kita akan lihat Bentuk Bentuknya Kemudian Di sini Saya sudah bintang 5 Kita bisa Di sini Bisa kita lihat Sudah grade variasi Grade welfare Sudah Sudah tidak ada masalah Terus untuk Fasilitasnya juga Semuanya sudah Grade ya Jadi tidak ada masalah Sama sekali Nah karena Saya sudah bintang 4 dan 5 Dua pulau Islamurta Dan Islamublar Ini sudah terbuka Jadi Perjalanan kita Sebenarnya masih sangat Panjang ya Untuk video ini Kita bisa lihat Di sini Island navigation Island navigation Masih ada 12 Eh 12 3 4 5 Pulau Lagi Kalau Yang harus kita Jelajahi So Keep Stay In my channel Dan Subscribe Dan bunyikan lonceng Oke Kemudian Itu Penjelasan Mengenai Misi dan Visi Misi dan Visi Misi-misi Ada di Pulau pertama Ini Dan Juga Apa yang kita Dapatkan Setelah Bintang 4 Dan Bintang 5 So Next Saya akan Bawa kalian Jalan-jalan Ke Taman saya Ini Stay Tune Halo Perkenalkan Dua Tour Guide Kita Namanya Yang pertama Yang paling depan Itu adalah Charles Dan Yang belakang Itu Namanya Acong Jadi Dua orang Ini Akan Membawa Kita Jalan-jalan Menggunakan Mobil Jurasi World Kita Mobil Taman Yang akan Membawa Kalian Jalan-jalan Ke Seluruh Isi Taman Ini Jadi Pertama Kita Langsung Mulai Di Pintu Masuknya Ini Pintu Masuk Dari Jurasi World Kita Bukan Kayak Mobil Yang Di Jurasi Park Operation Genesis Lagi Sorry Helikopter Ini Adalah Kereta Seperti Yang Di Film Kemudian Setelah Keluar Mereka Akan Jalan Kesini Masuk Dipenuhi Dengan Hutan-hutan Di Disini Di Sebelah Kiri Kita Bisa Melihat Bahasanya Ada Hotel Jadi Bagi Orang Yang Mau Nginap Disini Mereka Bisa Langsung Nginap Seperti Lihat Itu Banyak Sekali Yang Masuk Jadi Banyak Pengunjung Kita Sekarang Ini Karena Sudah Bintang Lima Pasti Sudah Banyak Pengunjung Kalian Bisa Lihat Jalannya Penuh Sekali Rame Sekali Tidak Seperti Yang Di Park Pertama Sang Menyidikan Oke Di Di sebelah Kanan Ini Setelah Mereka Check In Di hotel Mereka Bisa Jalan Jalan Melihat Isi Apa Saja Yang Ada Di Dalam Dinas Harus Ini Di Taman Ini Seperti Di sebelah Kiri Kita Ini Restoran Yang Kita Dapat Eh Sorry Ya Restoran Sebelah Kanan Di Sebelah Kiri Ini Gift Yang Kita Dapatkan Secara Default Ada Tulisan Gift Kemudian Di Sebelah Kanan Ini Adalah Restoran Yang Kita Dapat Dari Entertainment Challenge Misi Entertainment Disini Kita Bisa Lihat Sedetailnya Dari Game Ini Untuk Sebuah Kota Bangunan Seperti Ini Kita Bisa Keliling Keliling Dulu Coba Mana Tau Bisa Apakah Bisa Iya Masuk Nah Disini Kita Lihat Detailnya Ada Asap Asap Di Atas Lagi Sangat Mantap Kan Oke Ini Gift Shop Ini Nggak perlu Kita Jelaskan Lagi Ini Sudah Dari Pertama Kali Terus Ini Untuk Restroom Untuk Toilet Kita Bisa Lihat Di Sebelah Kiri Kita Ini Terus Ini Untuk Beli Baju Kalau Tidak Salah Untuk Beli Baju Beli Baju Ini Terus Disini Ada Tia Listrik Nah Di Sebelah Kanan Kita Ini Adalah Science Center Di Park 2 Sudah Kita Perlihatkan Saya Perlihatkan Terus Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Security Center Yang Kita Dapat Dari Misi Security Kelaparan Ini Nah Baru Selesai Kasih Makan Jadi Biar Tidak Kelaparan Dinosaurus Saya Kasih Makan Dulu Tadi Nah Ini Security Center Bisa Kita Lihat Dari Bangunannya Ini Memang Security Banget Disini Kayaknya Untuk Nyimpan Nuklir Kita Bisa Jalan Jalan Disini Jadi Sangat Bisa Bawa Jalan Jalan Dinosaurus Ini Jurassic World Disini Ada Security Camp Bisa Gerak Oh Gak Bisa Ya Karena Memang Ada Beberapa Kamera Memang Gak Bisa Gerak Lihat Keditilannya Jadi Disini Saya Bawa Kalian Jalan Jalan Dulu Memperlihatkan Keditilan Dari Security Center Ini Kelihatan Kayak Keluar Tempat Luar Tank Gitu Disini Oke Ini Untuk Security Center Kemudian Kita Balik Lagi Ke Jalan Besar Lihat Itu Mereka Putar Putar Apanya Nampak Putar Setir Keren Kemudian Kita Lanjut Itu Pak Polisi Sorry Wah Semuanya Jadi Kita Tabrak Disini Gak Ada Masalah Nah Di Sebelah Kanan Ini Kalian Bisa Melihat Ini Tempat Atau Gedung Untuk Mencegah Namanya Petir Di peta Ini Belum Ada Petir Belum Ada Strum Jadi Gak Bisa Itu Nampak Memanfaat Sangat Keren Kita Bisa Lihat Desain Sangat Detail Sekali Mantap Kemudian Di Sisi Kiri Kita Ini Sebelum Ada Haman Creosin Lab Tempat Incubator Dinosaurus Nah Itu Sudah Saya Gusur Saya Ganti Menjadi Desain Dari Danau Kecil Ada Berbatuan Ada Taman Ada Pohonan Di Sini Biar Kelihatan Indah Kemudian Disini Kita Saya Sudah Buat Tempat Lihat Dinosaurus Dua Buah Ini Yang Pertama Dan Itu Yang Kedua Yang Kedua Oke Jadi Ini Perubahan Sedikit Perubahan Kemudian Di Dalam Sini Ada Dinosaurus Kita Keliling Keliling Dulu Lihat Dinosaurus Kelewatan Nah Ini Beberapa Dinosaurus Kita Hujan Ini Beberapa Dinosaurus Kita Disini Ada Strichonimimus Dinosaurus Ada Lima Saya Buat Disini Disitu Ada Trichiraptors Ada Beberapa Disini Kita Bisa Lihat Kondisi Dinosaurus Kita Ini Adalah Beberapa Dinosaurus Saya Yang Saya Buat Sudah Banyak Kan Disini Kalau Nggak Salah Sudah Hampir Penuh Untuk Population Jadi Saya Tambahkan Dinosaurus Nanti Kita Akan Lihat Dinosaurus Dimana Kemudian Kena Hujan Jadi Licin Nah Di Sebelah Kiri Tidak Ada Apa Jadi Nggak Usah Kita Kelilingi Kemudian Licin Kalian Wah Licin Kalian Nah Disini Aduh Kalau Kita Jalan Terus Nah Kalau Kena Tabrak Sesuatu Bisa Kurang Kondisinya Kita Jalan Terus Masuk Sini Minggir 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 Nah Di Sebelah Kandang Ini Tempat Untuk Cari Fosil Itu Kali Kotor Udah Nggak Kerja Lagi Karena Sudah 100% Semua Jadi Nggak Usah Kita Ambil Lagi Dinos Apa Namanya Fosil Kalau Terus Terus Nah Di Sebelah Kiri Ini Apa Namanya Kandang Kretoceros Atau Kanivora Kita Kita Bisa Lihat Sedikit Dinosaurus Gimana Semoga Dia Nggak Kejar Pusing Saya Kita Lihat Nggak Nampak Dia Waduh Waduh Apa Itu Suara Dinosaurus Fak Kaget Nah Itu Dia Kalian Bisa Lihat Itu Kretosaurus Nanti Kita Akan Lihat Secara Detail Dinosaurus Gimana Gila Kaget Saya Tadi Kok Ada Ngejar Ngeri Saya Jalan Jalan Oke Kita Keluar Dulu Nge Nah Kemudian Nah Di sebelah Kanan Ini Bisa Dibilang Tempat Operasional Jadi Disini Bukan Untuk Pengunjung Harusnya Kenapa Banyak Pengunjung Juga Disini Ada Namanya Tempat Mobil Tempat Mobil Saya Parkir Kemudian Ini Ada Tempat Listrik Tempat Listrik Sebelah Kiri Juga Listrik Kita Belok Kiri Masih Becek Jalan Ini Tempat Listrik Juga Ini Untuk Laboratorium Kita Dan Kita Kontrol Kemudian Sampai Juga Jadi Turgen Nah Ini Hemant Crescent Lab Kita Jadi Disini Di Taman Ini Cuma Ada Satu Saja Saya Buat Hemant Crescent Lab Dan Nanti Di Pulau Pulau Lain Saya Pasti Cuma Buat Satu Hemant Crescent Lab Nah Jadi Kenapa Saya Buat Seperti Itu Biar Tidak Pusing Terlalu Banyak Hemant Crescent Lab Dan Juga Nanti Setelah Kita Buat Dinosaurus Kita Tidak Pusing Kita Letakkan Dinosaurus Dimana Mana Saja Nah Disini Tempat Peternakan Dinosaurus Jadi Setelah Keluar Hemant Crescent Lab Kita Kasih Makan Dia Dulu Kasih Air Dulu Nah Setelah Itu Baru Kita Suntik Dinosaurus Sampai Pingsan Baru Kita Kirim Dinosaurus Ke Kandang Yang Mau Kita Letak Seperti Itu Oke Next Ini Kita Kayak Potong Jalan Aja Aduh Mana Saya Buat Sendiri Saya Sendiri Bingung Jalan Oh Situ Nge 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 Nah Disini Orang 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 Banyakan Ya Bekerja Sebenarnya Bukan Bukan Tukang Keliling Gitu Oke Kita Ada Keluar Nah Ini Taman Untuk Melihat Dinosaurus Kretosaurus Sama Aja Kalau Lurusan Ini Juga Nggak Ada Apa Apa Disana Jadi Nggak Usah Kita Bawa Keliling Nah Ini Adalah Tempat Hiburan Yang Kedua Selain Yang Pertama Disini Kita Bisa Lihat Closing Juga Tempat Jual Baju Ini Sebelah Kanan Tempat Fast Food Di tempat Pertama Nggak Ada Fast Food Karena Sudah Kita Letakkan Restoran Kemudian Ini Untuk Nah Ini Bangunan Yang Ini Sebelah Kiri Putih Untuk Security Jadi Kalau Misalnya Ada Toronado Nah Mereka Semua Berlindung Di Dalam Ini Karena Di Paita Pertama Nggak Ada Toronado Jadi Kita Tidak Kita Tidak Bisa Melihat Nah Ini Adalah Innovation Center Hadiah Dari Yang Entertainment Ini Kalau Kalian Masih Ingat Ini Seperti Di Film Jurassic World Operation Genesis Jurassic World Operation Genesis Nah Disini Kita Bawa Keliling Kita Keliling Nah Disini Dia Banyak Pintunya Jadi Saya Buat Jalan Keliling Seperti Itu Banyak Pintunya Sebelah Kiri Saya Buat Perpohonan Perpohonan Jadi Lebih Rindang Gitu Lebih Sejuk Oke Ini Untuk Innovation Center Ada Air Mancur Sedap Keren Kita Bisa Masuk Keren Cuman Bisa Masuk Ke Dalam Kalau Bisa Lebih Keren Lagi Game Oke Balik Aduh Ini Nampak Kali Gak Pandai Bawa Mobil Next Next Ini Sudah Mau Selesai Aduh Nah Di Ujung Ini Sebelah Kiri Ini Ada Kandang Sebelah Kanan Juga Ada Kandang Tapi Sebelah Kiri Ini Belum Ada Dinosaurus Jadi Jadi Gak Usah Kita Bawa Keliling Sebelah Kanan Ini Nah Ini Tempat Meletakkan Kriptonsaurus Kalau Kalian Masih Ingat Di Part Kedua Itu Kita Ada Dinosaurus Terakhir Kita Adalah Kriptonsaurus Kita Akan Lihat Jadi Disini Kriptonsaurus Saya Ada Buat Empat Dinosaurus Biar Rame Kalian Bisa Lihat Enak Gitu Kan Cuma Satu Dinosaurus Saja Disini Jenis Oke Nah Sampai Disini Saja Untuk Kita Bawa Keliling Keliling Jadi Next Saya Akan Memperlihatkan Dinosaurus Dinosaurus Apa Saja Yang Di Dalam Sini Di Part Sampai Yang Sekarang Ini Yang Sudah Saya Buat Dan Juga Nanti Kita Akan Review Skain Baru Next Kita Akan Memperlihatkan Saya Akan Memperlihatkan Gimana Pertengkaran Antara Heavy For And Carnivora Semoga Menyenangkan Nanti Di Season Itu Oke So Let's Go Oke Kita Mulai Dari Three Giraptors Apa Namanya Dinosaurus Pertama Kita Eh Kedua Dinosaurus Kedua Kita Ini Orang 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 Kalian Bisa Perhatikan Yang Baik Ini Kepalanya Lebih Orang Orang Segitu Ke Kuning Kuningan Gitu Cantik Bisa Kita Lihat Perbedaannya Oh Padahal Lagi Dalam Perpohonan Jadi Kita Nggak Bisa Lihat Oke Next Adalah Siapa Edmentosaurus Nah Edmentosaurus Ini Apa Namanya Dinosaurus Ketiga Kita Ini Tidak Ada Yang Berbeda Skin Skin Nya Cuma Satu Sediga Lidut Dinosaurus Ini Kita Lihat Ada Tiga Disini So Tidak Ada Yang Wah Ya Dari Dinosaurus Sini Oke Next Sino Criptors Nah Sino Criptors Ini Adalah Hadiah Dari Kok Nggak Salah Entertain 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 Punya Departmen Jadi Mirip Triciraptor Cuma Bedanya Disini Banyak Lebih Banyak Duri Terus Ukurannya Kayaknya Lebih Kecil Dari Triciraptor Kemudian Ini Ada Lubang Disini Di Tanduk 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 Ini Kepalanya Ini Dan Juga Disini Ada Empat Empat Garis Empat Bulatan Bulatan Gitu Mantap Nah Ini Untuk Skinnya Ini bukan Skin Standar Ini Skinnya Sudah Keputihan Jadi Skinnya Cuma Ada Dua Yang Ini Satu Dan Yang Standar Ini Adalah Warna Standarnya Kehijau Hijauan Lebih Natural Ini Mantap Mantap Oke Next Dinasaurus Pertama Kita Strucium Mimus Nah Seperti Kalian Lihat Biasanya Strucium Mimus Itu Ada Standarnya Warna Putih Nah Disini Kita Ada Warna Lain Di Part 2 Kita Sudah Memperlihatkan Warna Kuning Ini Warna Kekuningan Kalau Tidak Salah Ini Warna Savana Disini Kepalanya Warna Pink Cantik Sedangkan Ini Garis Garis Warna Kekuning Dan Ini Warna Keseluruhan Badannya Selain Kuning Itu Hitam Dan Ini Warna Standar Dia Tidak Usah Kita Review Lagi Udah Standar Paling Pertama Kali Oke Next Siapa Lagi Oh Ini Agak Susah Dibilang Wayang Ngo Saurus Ini Dinosaurus Standar Yang Maksudnya Bukan Dari Department Dapatnya Ini Dan Ini Skinnya Pun Udah Skin Berbeda Dari Standarnya Kalau Tidak Salah Ya Nah Disini Kita Bisa Ini Kayak Stregosaurus Yang Mana Belum Kita Dapatkan Disini Duri Duri Kecil Ini Sangat Banyak Dan Ada Dua Duri Besarnya Ganas Cok Nah Disini Ukurannya Menurut 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 Lebih Kecil Kecil Ketimbang Stregosaurus Nanti Mungkin Kita Bisa Beli Stregosaurus Tapi Di Peta Lain Untuk Skinnya Sendiri Sudah Bagus Sudah Oke Mantap Kalau Menurut Saya Tidak Kecilosaurus Orangen Campur Hitam Ya Kemudian Nah Ini Warna Aslinya Standar Alias Lebih Natural Si Warna Ini Gaya Larinya Mantap Oke Dan Ini Skin Ketiganya Warna Kehitaman Jadi Ini Mirip Kayak Triciraktor Punya Hitam Sama Strucium Mimus Tadi Campuran Hitam Abu Kehitam Hitaman Gitu Mantap Kemudian Ada Apalagi Disini Ini Sudah Habis Kalau Untuk Dikandang Sudah Habis Next Ke Kretosaurus Nah Ini Adalah Kretosaurus Kita Ngeri Ini Adalah Hewan Carnivora Kita Mungkin Yang Suka Main Jurassic Park Sudah Kenal Hero Hero Pula Dinosaurus Ini Dinosaurus Standar Juga Kalau Di Jurassic Park Operation Genesis Yang Pertama Ya Dan Ini Dia Bisa Hidup Dua Dinosaurus Dua Jenis Yang Sama Seperti Dua Orang Ini Dinosaurus Ini Tidak Ada Bertengkar Ini Adalah Warna Standar Dan Ini Adalah Tipe Lima Bintang Lima Untuk Seekor Dinosaurus Carnivora Mengerikan Laku Menurut Saya Kenapa Warna Hitam Dan Ini Adalah Alfanya Jadi Ini Bisa Hidup Berkelompok Artinya Dinosaurus Satu Ini Untuk Skin Yang Ini Menurut Saya Lebih Keren Tapi Lebih Natural Yang Ini Asli Wajar Namanya Skin Mantap Mantap Oke Kemudian Masuk Ke Yang Terakhir Dinosaurus Terakhir Jadi Yang Kita Pertama Ini Tidak Terlalu Banyak Dinosaurus Nah Dinosaurus Terakhir Adalah Dinosaurus Kita Yang Terakhir Di Part 2 Juga Yaitu Crichton Saurus Ya Mungkin Tidak Gitu Banyak Kita Review Lagi Cuman Saya Akan Review Skin Ini Adalah Skin Standarnya Ke Hitaman Tapi Hitam Terang Gitu Dan Ini Adalah Skin Yang Kedua Jadi Tidak Gitu Beda Kalau Dari Jauh Tidak Gitu Beda Karena Warnanya Hampir Hampir Mirip Cuman Ini Lebih Ke Orange Gemasan Gitu Ya Kan Betul Oke Untuk Review Skin Dan Dinosaurus Ya Sampai Disini Next Saya Akan Memperlihatkan Pertengkaran Pertengkaran Antara Hebivora Dan Kanivora Kanivoranya Pastinya Kratosaurus Ya Dan Itu Nanti Saya Tidak Ada Ngomong Lagi Jadi Tinggal Lihat Lihat Saja Pertengkaran Pertengkaran Oke So Stay Tune Tune Terus Pertengkaran 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton!